Bekerja tidak hanya sekedar mendapatkan gaji, namun mendapatkan pengalaman dan ilmu di tempatnya bekerja itu. Jauh lebih penting. Hal inilah yang dibuktikan Dwi Ayu, warga kebuatan Blitar dari seorang karyawan. Kini ia memiliki usaha pembuatan wik atau rambut palsu dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Inilah usaha wik rambut palsu yang dikelola Dwi Ayu, perempuan berusia 23 tahun warga desa Pagerbojo. Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Usaha yang dikelola di rumahnya ini dibantu 14 orang karyawan yang masih tetangganya sendiri. Usaha ini dirintis berkat pengalamannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan pembuat wik yang ada di Kota Pahlawan, Surabaya. Kini Ayu dapat memproduksi wik sendiri dari berbagai jenis dan karakter wik. Hasil karyanya tersebut dijual ke berbagai daerah seperti Blitar, Malang, dan Surabaya. Saya pernah bekerja di salah satu pabrik yang ada di Surabaya, pabrik wik. Saya di sana sudah bekerja kurang lebih 5 tahun dan saya mempunyai ide untuk membuat usaha sendiri di rumah. Ya karyawan, Pak? Alhamdulillah sudah 14 orang. Untuk pencapaian usahanya perharinya sampai berapa? 20 sampai 50 wik. Terus untuk pemasarannya, Pak? Sudah mencampur dari mana saja? Di Malang, Surabaya, dan di daerah... Sementara Nova, salah satu karyawan, mengaku senang dapat bekerja di tempatnya Ayu. Selain dekat dengan rumahnya, penghasilannya yang didapat pun tidak kalah besar dengan perusahaan lain. Akhirnya kalau saya menyenangkan karena ini juga bisa membantu kreatif, bisa tambah pengalaman menjahit. Kegihan Dwi Ayu dalam bekerja sendiri ini patut dicontoh. Dari usahanya ini, Ayu mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kodul Abadi, Surabaya TV